Intro Hello Earth Welcome back with me And him And kita semua And we are the Earth Okay, jadi hari ini Mungkin Banyak yang kemarin nunggu-nunggu Kehadirannya mobil ini Siapa sih yang gak tau Ini salah satu mobil yang berjuang Dari nol di Earth Ya langsung aja Ini Honda City tahun 2000 Gak tau 2000 berapa yang pasti Ini 2011an lah 2013-2014 Yang punya namanya Bro Ameng Jadi ini mobil yang Salah satu menjadi percontohan Dimana mobil yang dari standar Godard Yang kita buat Sampai sedetail sekarang Mungkin tampilan yang waktu Warna oranye rilis Dan modifikasi step Pertamanya kayak apa Boleh kepo-kepo di vlog sebelumnya Namun kalau sekarang kan Gue kemarin ada sedikit upgrade Yang mungkin nanti ke depannya juga Gak jadi dikit ya Mungkin banyak gitu Ya stay tune terus Kita punya ada 5 Instagram Ada disini Boleh di follow semua Dan Ajak temen kalian Buat subscribe channel kita ini So Gue tunggu support dari kalian Dan tentunya Tetap kasih kita Masukan dan Kasih waktu kita Untuk mengembangkan Channel ini Bersama-sama guys Oke Lanjut aja Ini Honda City nya udah seperti ini Kemarin itu Kita sudah melakukan Pemasangan turbo Turbo udah terpasang semua Sampai akhirnya Ini mobil kita lagi proses Namanya Pembuatan Custom Body Kit Ya Dimana Pemper depan Samping dan belakang Kita bakal Rombak total semua guys Dan ini juga Sebelum kelewat Dan sebelum terlupakan Nih Ini dia Salah satu bahan Yang kemarin baru Ditempel Ini BBK nih guys Ini BBK Bolt on Untuk Honda City Langsung diimpor Yang Dimana Menggunakan 4 port 4 port Dengan rotor 330 Di ring 18 Jadi Seperti ini tampilannya guys Menurut kalian gimana Kombinasi warnanya Bentuknya Gimana Untuk jaraknya juga Masih Terlihat Mungkin ini Aman ini Ya Dengan jarak Masih ada sekitar Dua jarian Saya Dimana Sekitar 4 cm Dari jarak BBK Ketemu Inner Velg Jadi Menurut gue Itu Flow anginnya pun Juga masih Ya Kalian bisa pakai Nyaman lah Untuk daily kali guys ya Oke Lanjut lagi Jadi update Mobil ini Sekarang Setelah Kemarin Yang ikut event Di Bandung ya Udah Dirubah dengan Konstruksi Mesin turbo Dan Naik BBK Dan Airsas Airsas Menggunakan Dua titik Ya Mungkin Mungkin Rada sedikit Sesak Nah Itu tuh Panel Airsas Ada di Dalam Sana Ya Jadi Ini mobil Kita Bener-bener Build Dari secara Engine Eksterior Kayak kaki Pengereman Ya pokoknya Total lah Kita bakal Total Ngembangin Mobil Ini Ya Ini adalah Juga Salah satu Mobil kesayangan Gue nih Jadi Ya Gue bakal Bikin maksimal Banget mobil ini Ini Gue coba buka Cup mesinnya Buat kalian yang mau lihat Mungkin kepo-kepo Di vlog sebelumnya Kalian belum tonton Kita bakal tunjukin Konstruksi turbo kita Seperti apa Dan Gue ingetin Buat kalian yang Kepo-kepo Makanya Jangan lupa Subscribe channel ini Nyalakan loncengnya Jadi langsung Otomatik Kalian bisa Muncul ya Di tampilan utama Youtube kalian Gitu guys Ya Jadi Seperti ini Nah Kotor sekali ya Tapi Nanti kita bakal Ulang Finishing Jadi Ini emang ya Prosesnya Bodi Emang pasti Bikin mobil itu kotor Tapi itu konstruksi Sudah Terakit semua Sehingga Nyala semua Dan buat informasi Tambahan nih guys Buat kalian yang Pasang custom turbo Gue saranin Jangan kalian Irip budget Sekitar 300-800 ribu Untuk memasang Oil catch tank Nah ini nih guys Untuknya Itu Oil catch tank Gunanya Untuk Menampung Udara panas Oli mesin Jadi Mesin kalian Tentunya lebih dingin Perputaran Flow angin Di dalam mesin kalian Untuk olinya Jauh lebih dingin Karena ada itu Jadi ibaratnya Kayak breeder Jadi Kalian jangan Irit-irit budget tuh Sekitar 500-800 ribu Masa gak mau keluar Demi Memaksimalkan Turbo kalian Gitu guys Apalagi ya JTA Dan Ini sunroof ya Sunroof Ini sunroof Yang dulu Pernah kita jelaskan juga Ada di vlog sebelumnya Sampai detik ini Gak ada bocor Mungkin Misaran udah 1 tahun ini mobil Ini 1 tahun Gak ada bocor Gak ada komplain Oke semua Dan Ini Salah satu Produk masal Bikinan kita Ini adalah Earth Short GT Wing Jadi kita Membikin 2 varian Ada yang pendek Seperti ini Ada yang tinggi Di mobil Galen Saber Warna merah Jadi ini produk masal Dan kalian bisa langsung Dapatkan di Tokopedia Maupun Instagram Earth Garage & Store Earth Industry Juga Itu ada semua disitu Dan Apa lagi nih Nah ini bumper belakang Ini bumper belakang Gue lagi Coba Mementuk Ya tampilannya Akan seperti apa Mungkin Gue bakal Release di vlog selanjutnya Dan mudah-mudahan Ada Perkembangan Satu titik lagi Yang kurang dari mobil ini Yaitu Audio Audio belum bisa gue Buka bagasinya Kenapa? Karena belum jadi Mungkin ke depannya Bakal nambah audio Doain aja Ke ameng Audio jangan lupa ya Jadi Mobil ini Kalau sudah tersentuh semua Mudah-mudahan Bisa mengejar Untuk menjadi Salah satu Nominasi yang Mungkin Berat di perebutkan Di Indonesia Yaitu King Street Racing Gitu guys Mohon dukungannya Dan mohon supportnya Untuk ini Channel Earth Auto Concept Dan tentunya Untuk sang owner guys Gitu Inspirasi dari mana? Gini Jadi gini guys Mungkin Kalau Dari desain bumper Sendiri Sebenernya emang Gue gak ngerti Inspirasi dari mana Yang jelas Gue dan tim Earth Disini emang Senang untuk Menggambar-gambar Soal desain bodi Mobil yang proper Itu gimana Dan tentunya Jalur aerodinamisnya Sampai dengan Si body kit ini Bisa mencapai Taraf agresif Body kit Yang mengandalkan Airflow Dan strukturnya Juga yang kuat Jadi Gue gak ngerti Ini bakal Seperti apa desainnya Tapi gue udah punya Tinggal gue terapin aja Di mobil ini Dan ini Kalau kita lihat juga Yang salah satu Faktor paling penting Jika mobil turbo Ini guys Flow ini tuh Harus bener-bener Direct Jadi Ini kan masih terlihat terpotong Disini Ini sisinya Masih terpotong ya Nanti ke depannya Gue bakal bikinin Tutupannya Sampai nyentuh Ke titik intercooler Jadi angin itu Bener-bener langsung Nembak Masuk ke intercooler Dan langsung Anginnya itu Berputar ke dalam Mesin kalian Jadi itu udah Bener-bener Kita ya Disini berusaha Gimana Mempertimbangkan Jalur angin Buat gue Jujur aja Angin itu Harus kita atur Bukan Angin yang mengatur kita Itu prinsip gue Dan tim Earth Dalam mendesain Suatu body kit Jadi tentunya Ini dengan Desain seperti Apapun Jalurnya Dan konstruksinya Sudah kita semua Pikirin disini Tentunya Race proven Sama kayak kemarin Mungkin ada salah satu Contoh Desain body kit Saber yang di Expander Yang pernah kita bawa Langsung ke Bali Itu gak ada Namanya kancing Rengat Atau pecah body kit Itu aman banget Nah salah satu Bisa menyebabkan Faktor pecah Body kit Itu ada Macem-macem Satu Mungkin Bahan body kit Itu terlalu berat Kedua Mungkin Ya balik ke berat lagi Berat dempul Dan ketiga Satu desain itu Yang tidak bisa Meng-aerodinamiskan Jalur angin Jadi dia tertahan Angin Apalagi ketika Kalian pernah ngerasain gak sih Ketika kalian Nyetir dalam mobil itu Sekitar lari 80 Coba kalian Naik motor Itu gimana Rasanya kalian Dihajar sama angin Dihajar dalam artinya Ditahan angin gitu ya Nabrak angin Gimana Kebayang gak kalau mobil Dengan bodi sebesar ini Otomatis Dengan adanya Desain yang Terlalu Apa ya Tidak memikirkan Soal aerodinamis Mungkin akan menekan Mungkin akan menekan Satu mobil kalian Sampai akhirnya Ya body kit itu Tidak tahan Dan pecah guys Jadi kalian Tim mana Mending pecah hati Atau pecah body kit Boleh komen di bawah Itu bercanda guys Oke Makanya disini Gue ingetin Balik lagi Kita ngerjain mobil Disini bener-bener Mempertimbangkan Semua aspek Yaitu pertama Mungkin aerodinamis Kekuatan body kit Dan lightweightnya Itu tersendiri Makanya proses itu Bisa Agak Membuat itu Jadi lama Tapi tentunya Kita bakal maksimalkan Secara Optimal gitu guys Pokoknya mungkin Trik-trik gue Untuk memodifikasi Honda City Kesayangan gue Seperti itu Mudah-mudahan Sang owner puas Dan buat kalian juga Yang mau kepo-kepo Garapan detailnya Seperti apa Boleh kita ada Lima Instagram Diinget lagi Ya Dan tolong Sama-sama support channel ini Mudah-mudahan Bisa menjadi channel Yang kalian pantut Tonton Ketika kalian Ada waktu senggang Nah itu guys Pokoknya ya Dan jangan lupa Ajak teman kalian Subscribe-subscribe Karena subscribe itu Gratis Mudah-mudahan Dengan channel ini Berkembang Gue dan Anak-anak Bisa Apa ya Mengadakan Banyak giveaway Dan Mengeluarkan produk-produk Yang Baru-baru gitu guys Biar kalian Nggak bosan juga ya Pokoknya Gini dulu Topik gue hari ini Don't forget To like, subscribe, comment This is our topic And be the best on earth guys See ya Sub indo by broth3rmax